Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyeberang pak ke saya. Sosok Ukar Karmana, sopir mobil Grand Max yang alami kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek KM 58. Kecelakaan yang terjadi di jalan Tol Jakarta Cikampek km 58 mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, 4 di antaranya merupakan satu keluarga warga Ciamis, Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Ada pun tiga orang korban yang merupakan satu keluarga kandung bernama Ukar Karmana, 56, Sang Ayah, kemudian Zihan Windiansyah, 26 anak pertama Ukar, lalu Sendi Handian, 19 anak kedua Ukar. Sementara satu orang lagi bernama Rizky Prastia, 22, diduga masih sanak saudara Ukar karena lokasinya rumah mereka yang berdekatan. Keempat korban tersebut merupakan warga Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Asep Irfan selaku sekretaris Desa Tanjung Jaya membenarkan bahwa keempat korban kecelakaan itu merupakan warganya. Jadi dari informasi yang kami dapatkan, memang benar mereka berempat itu merupakan warga kami, tiga orang merupakan keluarga kandung, sementara satu lainnya atas nama Rizky mungkin sanak saudaranya Pak Ukar, ungkap Asep saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin, tanggal 8 April tahun 2024 malam. Menurut Asep, saat ini pihak keluarga ditemani pihak pemerintah Desa Tanjung Jaya, dan Kepala Dusun Karanganyar sedang dalam perjalanan menuju RSUD Karawang menggunakan bas Polres Ciamis. Dari informasi yang Asep dapatkan, keempat korban itu merupakan penumpang mobil Grand Max yang dikemudikan oleh Ukar. Mereka naik mobil Grand Max itu, kebetulan Pak Ukar itu sopir travel Grand Max tersebut, tambahnya. Jadi saat itu, Ukar yang mengemudikan mobil Grand Max tersebut melakukan perjalanan dari Jakarta hendak pulang menuju Raja Desa Ciamis dengan membawa penumpang dua anaknya dan satu saudara atau tetangganya itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa mobil Grand Max yang terlibat kecelakaan maut di ruas jalan tol Jakarta Cikampek KM 58, Karawang, Jawa Barat pada Senin tanggal 8 April tahun 2024 pagi, diduga mobil travel. Sedang kami dalami lagi terkait mobil travel atau bukan, tapi informasi yang kami terima, pihak keluarga menyatakan bahwa memang ada pemesanan travel, kata Sigit kepada wartawan di RSUD Karawang, Senin tanggal 8 April tahun 2024 sore. Untuk saat ini Sigit mengatakan bahwa pihak terkait akan terus mendalami penyebab terjadinya kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang tersebut. Ini akan didalami oleh tim gabungan Polri, Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transporta di KNKT. Sehingga, nanti akan ditemukan kepastian penyebab terjadinya kecelakaan, ujarnya. Dirinya juga meminta kepada masyarakat yang baru ingin melakukan perjalan mudik untuk mempersiapkan dengan baik, mulai dari kendaraan hingga kondisi tubuh.